Saudara kita beralih ke sorotan lainnya, tingginya harga beras dan kebutuhan pokok membuat warga rela antre untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama menjelang Ramadan. Tingginya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan, pemerintah Kota Malam menggelar operasi pasar murah. Bahan pokok yang dijual harganya lebih murah dari harga pasaran. Sejak pagi, warga sudah antre membadati area operasi pasar murah di lapangan Taman Gayam, Kota Malang. Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur hingga cabai merah dijual. Sekda Kota Malang menyebut operasi pasar murah ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Malang untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di masyarakat. Terlebih, menjelang bulan Ramadan. Itu bagian dari upaya-upaya tim pengendali inflasi daerah untuk bisa menjamin adanya stop harga pangan di masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta ketersediaannya. Tadi beli beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, terus ayam. Ibu, harganya gimana, Ibu? Harganya ya di bawah harga pasar. Di Tangerang Selatan, warga berdesakan membeli sembako murah yang digelar pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar murah digelar di halaman Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Warga rela antre sejak pagi untuk bisa membeli sembako murah. Beli beras, sama telur. Oke, bisa diciptain alasan Ibu kenapa meli beras sama telurnya, namanya di luar seperti apa sih kondisinya Ibu? Mahal. Kita kan namanya rakyat kecil lagi penghasilan juga saya yang gak ini. Gak tentu yang namanya ngejek kan kalau lagi ada, kalau lagi gak ada yang gak ini sama sekali gak punya duit. Bagaimana sekarang? 15. Seliturnya? Iya. Nah kalau di sini Ibu beli berdasar dengan harga berapa? Ini Rp. 55. Per 5 kilo? Iya. Nah untuk telur sendiri? Untuk telur sendiri ini berapa harganya? Telur Rp. 30. Sekilo. Di luar? Di luar Rp. 36. Warga mengaku harus mengantre satu jam untuk membeli satu beras berukuran 5 kg seharga Rp. 55.000. Sementara untuk telur dijual seharga Rp. 30.000 per kilogram. Pasar murah ini dinilai sangat membantu warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok jilang bulan Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV.